Yang pertama tadi, seperti biasa, memberikan tambahan modal kerja untuk usaha mikro, untuk pedagang-pedagang pasar, untuk pedagang kaki lima PKL. Penting karena kita ingin men-trigger pertumbuhan ekonomi yang berada di bawah dari recovery pemulihan karena pandemi. Jadi, arahnya ke sana. Dan juga tambahan untuk program PKH, terutama juga untuk ibu-ibu yang memiliki usaha-usaha di rumah, usaha-usaha di rumah. Jadi, tambahan modal Rp1,2 juta. Iya, karena kita ingin jangan sampai daya beli rakyat itu turun. Jangan sampai daya beli masyarakat itu turun. Sehingga kalau ada kelebihan di APBN, dari pajak, dari BNPB, dari penghutan ekspor, akan juga diarahkan untuk yang masyarakat yang di bawah ini juga diperkuat daya belinya. Sehingga bisa nanti akan ada tambahan untuk mereka. Tambahan nominalnya, tambahan nominalnya. Tambahan nominalnya. Belum. Belum. Masih dalam proses semuanya. Kita juga menunggu, masih dalam ruasana juga. Bagaimana menurunkan harga minyak goreng keberadaan? Ada di Rp14.000 atau di bawah Rp14.000. Paling penting itu. Tugas dari saya itu. Jadi, pasar-pasar adalah dalam rangka mengecek, saya pun juga sama, ke pasar mengecek minyak goreng utamanya. Ini yang kita cek itu minyak curah loh ya. Jangan sekali-kali lari ke minyak kemasan yang premium. Yang kita cek adalah minyak goreng curah agar harganya di angka Rp14.000 atau di bawahnya. Kalau yang saya datangi, pasar-pasar sudah di angka Rp14.000 itu. Kalau di luar Jawa ada yang masih di atas Rp14.000 ya. Misalnya satu persatu akan kita selesaikan. Ya. Terima kasih Pak Presiden. Sama semuanya. Semuanya harus fokus pekerja, utamanya yang berkaitan. Utamanya yang berkaitan dengan energi dan pangan. Ini penting. Ini saya urus terus. Urusan yang berkaitan dengan BBM, urusan yang berkaitan dengan energi itu misalnya batubara, semuanya karena dunia terdisrupsi di energi dan pangan. Sehingga kita harus konsentrasi dan jangan sampai kita terkelase di dua bidang ini. Terima kasih Pak Presiden.